Intro Dan sementara itu pertandingan di hari ketiga Indonesia Basketball League 2016 yang diselenggarakan di Malang ini mempertemukan tim Garuda Bandung melawan Hang Tua Sumatera Selatan. Dalam pertandingan ini Hang Tua harus menerima kekalahan dari perlawanan Garuda Bandung. Berlangsung di Gorbi Masati, Kota Malang, pertandingan hari ketiga dalam Ajeng Indonesia Basketball League 2016 mempertemukan tim Garuda Bandung melawan Hang Tua Sulawesi Selatan. Pertandingan ini merupakan pertandingan kedua mereka di kompetisi Indonesia Basketball League 2016. Hang Tua Sumsel memulai start dengan sangat baik. Tim kebanggaan asal Sumatera Selatan ini langsung memimpin pertandingan dengan keunggulan 20 poin. Sementara itu, tertinggal lima bola di kuartal sebelumnya tidak membuat Garuda Bandung terguncang. Di sisa waktu 30 detik, M. Rizal Volkoni pemain nomor dada 12 Garuda Bandung memperlihatkan aksinya dengan dang yang dia ciptakan di kuartal kedua. Angka tersebut sekaligus memperkecil ketertinggalan dengan skor sementara 28-23. Garuda Bandung akhirnya berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Garuda Bandung berhasil mengungguli Hang Tua Sumsel dengan skor akhir 56-50. Kemenangan Garuda Bandung atas Hang Tua Sumsel tidak lepas dari kekompakan para pemain Garuda Bandung dan semangat juang mereka di lapangan yang tak kenal menyerah sampai akhir pertandingan. Bulan Anda, MHTV Kota Malang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.